Wala ilah ilongkong, Allah ayah Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Kembali lagi di Selami Twinda Boba jamain dirumah yang baru bergabung Yang kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah membahas tentang 5 rahasia mendapatkan keturunan terbaik Ya kan bintang tamu yang menemani di studio Ada Gaya Youtube nih disini Masya Allah luar biasa, tadi di awal segmen Sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Febir Sugianto Terapi yang bagus Untuk mendapatkan keturunan berdasarkan Sunnah dan juga Al-Quran Yaitu adalah terapi air hujan Caranya bagaimana? Airnya bisa ditampung Kemudian dipakai mandi Atau bisa juga diminum tanpa harus dimasak Tapi ingat nih, tunggu beberapa menit dulu Jangan pada saat waktu hujan baru awal mulai Karena banyak asamnya yang disana Ada ya Ustadz ya, setelah itu Baru banyak mineral yang terkandung, ini Masya Allah buat jamain di rumah juga Kita ingatkan lagi, buat anda yang mau curhat Boleh langsung aja telepon ke 791-87-00 Untuk di Jabodetabek Atau di 021-791-87-11 Untuk anda yang berada di luar Jabodetabek Ya ini Masya Allah luar biasa Nanti akan dijawab setelah segmen ini para guru-guru kita Kita lanjut lagi nih, ikhtiar yang kedua Untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan Al-Quran Dan juga Sunnah Rasulullah SAW Kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana, silahkan Ustadz Maulana Makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Jawa Alhamdulillahirrahmanirrahim Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena kita diberikan apa? Usaha Diberikan usaha untuk apa? Tidak berputus asa Bagi yang tidak punya keturunan Ayo usaha Usaha yang pertama tadi adalah Terapi kesuburan Yang diajarkan oleh Ustadz P. Brisugianto Ahli Tibun Nabawi Doktor Jadi terapi kesuburannya adalah air hujan Kali ini saya akan kasih Terapi zikirnya Yakni supaya bisa punya keturunan Dengan cara Yakni membaca istighfar Tuh, dua, tiga Istighfar Tuh, dua, tiga Istighfar Membaca istighfar Ingat Kalau perlu perbanyak Nabi kan baca 70-100 kali dalam satu riwayat Dan usahakan Bacalah istighfar ini Karena sesungguhnya Dia Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Nisaya dia akan mengirimkan hujan Kepadamu dengan lebat Dan membanyakan Arta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu Kebun-kebun Dan mengadakan pula Untukmu Sungai-sungai Dalam surah Nuh Ayat 10-12 Jadi orang yang banyak istighfarnya Diberikan kebun Yang banyak istighfarnya Dikasih sungai Rezeki Diberikan hujan Bahkan diberikan anak Ibu Mau banyak anak? Mau Banyakin istighfar Ibu kata Ya Allah Angkat tangan yang 10 anaknya Yang 12 Yang 8 6 6 Bagus 13 Banyak Perbanyak anak Apalagi Melahirkan kehususan niat Orang yang istighfar Itu niatnya diperlurus Karena istighfar itu Mengarahkan Saya ulangi Mengarahkan Istighfar itu mengarahkan Astagfirullahaladzim Otomatis Mengarahkan dirinya Untuk baik sangka Apalagi Untuk kesampaiannya Pada tujuannya yang dimaksud Konsentrasi Istighfar itu Mengadakan konsentrasi Untuk menemuh Hasabah diri Kenapa istighfar itu bisa mendatangkan keturunan Karena Alhamdulillah Ini ada bentuk Penopatan Yakni Pemantapan Niat Keyakinan Bahwa insya Allah Aku yakin pada Allah Betul tidak? Allah Baik Sama saya Jadi ada baik sangka Di dalamnya Apalagi Orang yang Banyak istighfar Dan melahirkan anak Itu sebenarnya Ada kekuatan baik sangka Kepada Allah Dan ada namanya Totalitas pengharapan Kepada Keluasan rahmat Serta karunia Allah Orang yang baca istighfar Mengakui bahwa Allah itu maha pengampun Jadi jangan marah Kenapa Allah tidak kasih saya anak Ada yang protes Saya sudah banyak istighfar Pak Ustadz Tapi belum juga dikasih anak Berarti belum mantap istighfarnya Karena istighfar Bukan hanya sekedar di mulut Tapi Di hati Dalam perbuatan Karena banyak kan ada tiga dosa Dosa kepada Allah Dosa kepada diri Dan dosa kepada Sesama Bagaimana bisa punya anak Kalau dia zolimi dirinya Kerja terus Tidak istirahat Diet terus Tapi bagaimana punya anak Kalau diet kurang asupa nutrisinya Harus Harus banyak ibadahnya Istighfar itu mengantarkan kita Banyak ibadah Banyak introveksi diri Dan banyak berbuat baik Kepada sesama manusia Mungkin kamu dosa sama ibumu Minta maaf kepada ibumu Dosa kepada mertua Minta maaf sama mertua Barulah engkau dekarunia anak Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustadz Sudah diingatkan Ini Masya Allah Bicara masalah tentang istighfar nih Yang kedua Tuh Bu Apa Bu terapi yang kedua Bu Istighfar Baru banyak istighfar Bukan cuma anak Siapa tau dapet rejeki yang lain juga Rejeki nomplok Duitnya jadi banyak Amin Ini Masya Allah luar biasa ya Nah sebelum kita lanjutkan lagi nih Terapi yang ketiga Apalagi nih yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW Untuk bisa mendapatkan keturunan Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan Bintang tamu kita buat tanya-tanya dulu Gaya ada yang mau ditanya-tanya gak? Boleh silahkan Ada Boleh nanya? Boleh dong Oke Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya mau nanya Jadi sedikit cerita dulu Jadi ada satu pasangan Suami istri Terus dia pengen punya keturunan Terus dia malah salah gitu Menempuh jalan salah Dia datang ke dukun Kaget tuh Ustaz Mau lana nih kerjaannya Dukun Bikin kaget jantung Salah itu Terus-terus Iya datang ke dukun Tapi alhasil Itu jadi 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 anak Nah pertanyaannya itu Apakah si dukun itu tuh Ngelakuin kerja sama-sama jin Terus sama pertanyaan kedua itu Ketika anaknya lahir Apakah anak itu kena dosa Dari perbuatan syirik orang tuanya? Gitu Ada pertanyaan lagi ketiga Jangan itu anak dukunnya lagi Luar anak bapaknya Ustaz Ibi silahkan nih jawab Ijinmu Bismillah Setiap ujian yang Allah berikan Ini sebenarnya adalah Mengasar tentang masalah iman Ya anak Keturunan Semuanya bicara tentang masalah iman Nah terkadang orang dengan ujian yang kecil Ya tapi akhirnya mencari alternatif Malah sesat Tapi itu kerjaan syetan memang Nah pertanyaannya Apakah ketika syetan itu Bekerja sama Nah ini hati-hati Ya bahwa mereka itu punya karakter Jin itu punya karakter Satu kebenaran seribu kebohongan Ya Nah jadi waktu pas datang hamil Padahalnya bukan pada saat dia datang ke dukunnya Sebenarnya pada saat itu Sebenarnya doanya lagi diijaba Astaghfirullah Ya jadi bukan Nah tapi akhirnya dikaitkan Wah ini gara-gara ke dukun Ya Nah terus bagaimana Supaya misalnya anak itu Nah maka para ulama mengatakan Hati-hati ini buat kita semuanya Datangnya kita saja kepada dukun Itu pulang dari situ Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Dan keluar dari situ Sudah dicap kita keluar dari Islam Astagfirullah Karena pak ingkar kepada Wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Ya jadi kita tidak percaya lagi kepada Allah Maka hati-hati sekali untuk datang ke dukun Ya tentang status anaknya Makanya kenapa ada adab Ketika kita mau beribadah Suami istri baca doa Segala macam Nah supaya tidak masuk tuh setan di dalamnya Ya karena anak diberikan satu karunia Ketika adabnya sudah baik Insya Allah tidak ada masalah Tapi yang terpenting Jimat-jimat Amalan apa yang dikasih dukun Yang tidak sesuai dengan senah Maka tinggalkan Itu wujud kita bertobat kepada Allah Insya Allah Astagfirullah Ini kayaknya jawabannya udah jelas banget ya Ini Masya Allah luar biasa nih Ini sudah dijawab semua oleh Ustadz Febri nih Mudah-mudahan juga bermanfaat buat semuanya Jadi kalau mau misalnya minta anak Bukan sama dukun ya bu ya Mintanya sama siapa bu Sama Allah Ini Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jaman Tegang banget bu Santai dikit ya bu ya Biar lebih relax lagi Sama-sama nih sebelum kita lanjutkan lagi Kita dengarkan dulu ada kisah inspiratif Yang dibawakan oleh Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam waktunya Kafha ya عينصad Dikr rahmati rabbika abdahu zakariya Il nadarabbahu nida'an khafiyyah Suatu hari Nabi Zakaria Diceritakan dalam Qasasul Ambiya Karya Imam Ibn Kathir Dan diceritakan dalam Al-Quran Oleh Allah langsung menceritakan Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW Dikru rahmati rabbika abdahu zakariya Dalam surah Maryam Wahai Muhammad ceritakan Tentang kasih sayang Allah Kepada salah seorang hambanya Bernama Zakaria Apa bentuk kasih sayang Allah Kepada Nabi Zakaria AS Ternyata bentuk kasih sayang Allah Kepada Nabi Zakaria Puluhan tahun Nabi Zakaria Berumah tangga Allah tidak berikan keturunan Kepada Nabi Zakaria Ternyata Ujian itu Tidak diberikan keturunan itu Adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga pada suatu hari Dalam karya Imam Ibn Kathir Diceritakan Sampai Nabi Zakaria AS Berumur 77 tahun Nabi Zakaria yang merawat Keponakannya sendiri Yaitu Maryam Ibunda daripada Nabi Isa AS Masuklah Nabi Zakaria Kedalam mihrabnya Maryam Ibn daripada Nabi Isa AS Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam Nabi Zakaria AS mendapati Kok banyak makanan Banyak buah-buahan Yang pada saat itu bukanlah musimnya Kata Nabi Zakaria kepada keponakannya Maryam Wahai Maryam Dari mana kau dapatkan makanan ini Kata Maryam Makanan ini datang dari Allah Siapa yang mengantarkannya Jibril yang mengantarkannya Kok bisa Maryam keponakan saya saja Diberikan anugerah Berarti tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah Di usia Nabi Zakaria AS Di usia 77 tahun Akhirnya Nabi Zakaria AS Berdoa kepada Allah Ya Tuhanku Keadaanku ini sudah sangatlah lemah Lemah dalam artian Aku lahir batin sudah lemah Umurku sudah tua Kata Nabi Zakaria AS Dan juga Rambutku sudah Lebih banyak putihnya Daripada hitamnya Ya Allah Seakan-akan Nabi Zakaria Merayu Allah SWT Dia mengatakan Akan tetapi Aku ketika berdoa kepadamu Ya Allah Aku yakin Aku tidak akan pernah kecewa Ya Allah Aku khawatir Ketika aku meninggal dunia nanti Kesirikan Kemusyirikan Terjadi pada umatku ini Siapa yang mau melanjutkan ajaranku Kalau bukan keturunanku sendiri Di surah lain disebutkan Nabi Zakaria berdoa Rabbi la tazarni farda Wa anta khairul warifin Ya Allah Aku tidak punya mewarif Ya Allah Aku tidak punya pewaris Daripada ajaranku ini Ya Allah Berikan aku keturunan Ya Allah Jawab oleh Allah SWT Wahai Zakaria Dalam keheningan malam Nabi Zakaria menangis Allah jawab doanya Wahai Zakaria Sesungguhnya kami akan Menggembirakanmu Di usia tuamu ini Dengan kabar gembira Engkau akan Istrimu akan Melahirkan anak Yang mana anak ini Ismuhu Yahya Akan bernama Yahya Dan anak ini Berbeda dengan Anak-anak lainnya Berita gembira ini Datang kepada Nabi Zakaria Apakah Nabi Zakaria Langsung menerima? Ternyata tidak Dalam surah Maryam Diceritakan dari Ayat 2 sampai Ayat 15 Ternyata Nabi Zakaria Mempertanyakan lagi Ya Allah Bukankah engkau tahu Sendiri Ya Allah Usia aku sudah tua Aku sudah lemah Dan istriku mandul Ya Allah Maaf Dikatakan disini Seakan-akan Nabi Zakaria berkata Kalau istriku mandul Pada saat dia muda saja Tidak mampu berikan Anak kepada aku Apalagi sekarang Dia sudah tidak Haid lagi Ya Allah Bagaimana mungkin Aku bisa mempunyai Keterunan Ya Allah Padahal dia sendiri Yang berdoa tadi Tapi dia sendiri Yang mempertanyakan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Nabi Zakaria Berfirman kepada Nabi Zakaria Dalam surah Maryam Ketika Nabi Zakaria Berkata Kalau begitu Ya Allah Kasih tanda-tanda Apakah benar Saya akan mempunyai Keterunan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan tanda Kepada Nabi Zakaria Wahai Zakaria Dalam tiga hari Engkau tidak akan Mampu untuk Berbicara Kepada Kaummu sendiri Kepada orang lain Engkau hanya mampu Menggerakkan lidahmu Untuk berda'wah Dan juga untuk Berzikir Bertasbih kepada Allah Ini memberikan Kepada kita Pelajaran Ketika Allah Memberikan kita Ni'mat Harusnya kita Memperbanyak zikir Memperbanyak Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan benar Nabi Zakaria Di usia tuanya Nabi Zakaria Mendapatkan keturunan Ismuhu Yahya Yang bernama Yahya Masya Allah Luar biasa Ini adalah sesuatu Yang perlu kita Sadari sama-sama Bahwa Mustahil bagi manusia Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ini Masya Allah Luar biasa Nabi Ibrahim Juga demikian Iya betul Banyak sekali Masya Allah Dan Alhamdulillah Buat jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Ya tadi sudah kita ingatkan ya Mungkin ya buat jamaah yang di rumah Yang baru bergabung Mungkin yang belum mencatat Boleh Tadi sudah ada dijelaskan Dengan guru-guru kita Bicara masalah tentang Dari lima sunnah Sudah dua yang dibahas Tentang terapi Untuk bisa mendapatkan keturunan Sesuai dengan ajaran Al-Quran Dan juga sunnah Yang pertama adalah Terapi air hujan Yang kedua adalah Memperbanyak istighfar Atau memohon ampun Kepada Allah Setelah ini akan dilanjutkan lagi Kita akan mendengarkan Penjelasan dari guru-guru kita Dari Ustaz Febri Sugianto Dan juga ada Ustaz Kasifir Juga kita masih akan membacakan Lanjutan Al-Quran kita Masya Allah surah ala 6 Ayat 51-52 Masya Allah dua ayat hari ini Alhamdulillah Buat jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Kita akan segera kembali lagi Tetap di Islam Itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Rahat jatuh jamankan Buah hati yang membanggakan Yang Allah selalu melindungkan Yang Allah selalu menjagakan Semoga Allahmu